terima kasih mas kiki atas kesempatannya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh saya ulangi kembali terima kasih kepada mas kiki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asafil iwal mursalin wa ala alihi wasubhia jemain roh bisroh risaudri wa yasadi amri wa lul udhatali saya buka wali selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama marilah kita pajakkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan mahu kuasa Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini selasa tanggal 1 Maret 2022 kita bisa bertemu lagi masih diberikan kesehatan iman Islam dalam melaksanakan tugas yaitu penutupan pelatihan high order taking skill jajang SD dan SMP tahun 2022 yang diselenggarakan oleh P2KPTK2 Jakarta Hutan dan Kebuluhan Seribu tak lupa soalawat dan salam juga kita sampaikan kepada jujungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya semoga kita sebagai pengikutnya nanti kelak di yawmila khir berbakat sahabatnya amin amin ya Rabbul Alamin sebelum saya menyampaikan laporan ini saya izinkan saya menyampaikan salam hormat saya yang pertama kepada kepala P2KPTK2 Jakarta Utara dan Kebuluhan Seribu Bapak Dr. Andes Haji Fahirisya Farudin MPD yang pada minggu lalu sudah menyempatkan untuk membuka acara kegiatan kita pada pagi hari lalu kemudian juga saya ucapkan salam hormat saya kepada Kasubak TU P2KPTK2 Jakarta Utara dan Kebuluhan Seribu Bapak Dr. Andes Haji Rahiman MPD yang Insya Allah hari ini akan menutup kegiatan kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua juga teman-teman dari asosiasi dosen Indonesia yang dimotori oleh Bapak Yudha Prabanja kepada Bapak Yudha sudah ada di tengah-tengah kita belum ya Pak Yudha Prabanja belum tahu Pak atau dari perwakilannya sudah sudah ada belum dari narasumber asosiasi dosen Indonesia Oke selanjutkan kemudian juga kepada teman-teman yang bertugas di P2KPTK2 yang menyiapkan acaranya administrasinya sehingga bisa terlaksana sehingga hari ini saya sampaikan juga hormat saya kepada Kasaklak atau teman saya Bapak Suwarto selaku Kasaklak Kejuruan yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga kemudian ya salam hormat saya juga kepada semua peserta terutama Bapak Ibu Guru yang saya muliakan yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dan saya lihat disini tadi banyak wajah-wajah yang sudah sangat familiar ya dengan kegiatan pelatihan ada Ibu Siti Sarok yang juga youtuber itu ya yang aktif membuat konten-konten pembelajaran kemudian ada teman saya juga Desi Moliani kemudian yang tidak hadir ada yang menyebutkan beberapa orang karena bersama dengan rapat kemudian saya lihat juga ada Pak Hendro, Ibu Siti Romla, Bu Retno, Bu Tami, Bu Desi Ika dan semua yang tidak saya sebutkan satu persatu moga-moga Bapak dan Ibu senantiasa mendapatkan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas amin ya ijinkan saya ingin menyampaikan laporan kegiatan kepada Bapak Kasibak TU terkait dengan acara penelituan kali ini secara umum kegiatan pelatihan High Order Thinking Skill jenjang SD dan SMP ini berjalan dengan lancar dan sukses apa indikatornya yang pertama saya sampaikan bahwa setelah saya amati satu minggu ini itu trafik pembicaraan tentang pelatihan baik yang menyemput teknis LMS kemudian konten maupun tugas-tugas yang dilaksanakan senantiasa saya pantau itu pembicara sampai di atas jam 8 malam bahkan ada yang sampai jam 10 malam nah ini menunjukkan bahwa teman-teman walaupun dari pagi sampai sore menyelesaikan tugas utamanya sebagai guru mengejar di kelas namun pada saat sampai di rumah juga Bapak dan Ibu guru tetap melanjutkan tugas-tugas kepelatihannya nah ini satu hal yang sangat penggambing gerakan karena saya memantau dari WA Group baik kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D untuk itu kita beri aplaus untuk kita semua ya atas partisipasi Bapak dan Ibu semua ya luar biasa saya berikan aplaus kemudian yang kedua saya setuju dengan pendapat Mas Sugara dari SMP Rauda yang mewakili teman-teman bahwa ya pelatihan ini tidak hanya membekali juga membekali apa namanya bagaimana Bapak dan Ibu meningkat kemampuan dalam melakukan penilaian ya penilaian atau following terhadap peserta pelajar apakah aspek pengetahuan keterampilan maupun skill nah mudah-mudahan apa yang didapatkan selama 5 hari dari mentor mulai tanggal 21 sampai 25 kemarin Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikannya jadi bisa dilaksanakan dengan baik khususnya di sekolah-sekolah dimana Bapak Ibu bertugas sehingga hasil yang diharapkan nanti dalam penilaian benar-benar objektif dan menengkati apa yang diharapkan dalam sebuah penilaian karena kita harapkan juga DKI nanti walaupun sudah tinggi ya menurut lembaga ketahanan nasional dalam sebuah seminar pendidikan DKI itu sudah tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya bahkan dengan daerah yang paling jago Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur DKI tetap peringkat satu itu udah ada apa namanya penelitian jadi Bapak dan Ibu guru memang punya misi bagaimana pelajar-pelajar Jakarta ini menjadi tumpuan agar nilai ranking Indonesia di dunia ini bisa meningkat karena sejak beberapa kali diadakan survei kita selalu menempati peringkat 10 besar tapi di bawah dari 180 negara nah ini yang harus kita sadari bersama-sama bahwa apa yang Bapak lakukan ini menjadi barometer bagi pendidikan nasional secara keseluruhan kemudian yang kedua Bapak dan Ibu juga saya berharap selesai pelajaran ini Bapak dan Ibu tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman satu kelas baik di jenjang SD maupun SMP A, B, C, D tetaplah dilakukan komunikasi suku-sukur diusukan kepada kepala sekolah untuk mengadakan pertemuan ya khusus apa namanya MGMP pelatihan HOT gitu loh jadi kalau selama ini kita mengenal MGMP berdasarkan mata pelajaran coba kita berapa apa namanya ya break out atau out of the books gitu loh kita melakukan satu perkumpulan pelatihan yang yang didasari nama jenis pelatihan menjadi satu kompok nah ini yang belum ada di DKI Jakarta jadi Bapak Ibu bisa memulainya sehingga apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan bisa saling menutupi jadi tetap di jalan komunikasi dengan teman-teman setelah pelatihan ini bisa menjadi apa namanya awal yang yang baik untuk meningkatkan layanan kita kepada peserta didik kemudian pelatihan ini juga yang sudah dilangsungkan dari tanggal 21 sampai tanggal 25 ini menghasilkan tiga terbaik namun dari informasi pihak agar sumber saya belum bisa menyebutkan namanya nanti akan kita sebutkan saja ya secara terpisah siapa-siapa saja yang menjadi terbaik dalam pelatihan high order taking skill ini kemudian peserta yang kita undang itu untuk SD memang 4 kelas atau setara dengan 120 peserta kemudian SMP 4 kelas juga setara 120 orang tetapi sampai hari ini kita bisa melihat ya yang hadir pada acara penutupan sejumlah 291 orang ini juga luar biasa kalau saya catat rekord ya untuk pelatihan dari target 240 yang daftar yang sudah ada 292 tapi yang terdaftar di kami yang aktif itu sebanyak 450 orang baik jenjang SD maupun jenjang SMP jadi ada kenaikan dari target awal sekitar 240 ada 450 yang mendaftar di Google Doc ini berarti peningkatan habis 90% lebih terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru saya apresiasi atas keingkosertaannya moga-moga apa yang menjadi materi pembelajaran bisa diterapkan di sekolah masing-masing saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari asosiasi dosi Indonesia disitu ada Mbak Mita Mbak Maimwona Mas Akbar kemudian Mas Dede maupun Mas Sopian yang sudah bahu-membahu untuk menyusahkan kegiatan di kesempatan kali ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan juga kepada Bapak Ibu Guru sekali lagi yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir jika ada kesalahan atau hal-hal kekurangan kami mohon maaf dan tentunya segera selesai perhatian ini kami akan proses pembuatan sertifikatnya biar bisa digunakan untuk keperluan-keperluan administrasi demikian laporan saya selalu kasa kelab pendidik kepada pimpinan kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses buat kita semua terima kasih terima kasih terima kasih